tutorial kali ini kita akan sedikit berbeda karena kali ini saya akan membahas tentang cara membuat fidget spinner di Gipscam sebagai informasi Gipscam adalah salah satu produk dari 3d system untuk production jadi ini adalah software untuk catcam production untuk membuat fidget spinner ini saya mengambil part hasil karya dari movasyucat.com jadi terima kasih untuk movasyucat di langsung saja saya buat sebuah file baru picit spinner oke kemudian mulai dengan membuka geometri palette saya mulai dengan membuat circle tapi sebelumnya saya aktifkan homeview dulu saya mulai dengan membuat diameter lingkaran di sini yaitu diameter 26 karena di sini jumlah angkanya adalah radius jadi domongan dibagi dua posisinya di sini adalah minus 25 klik apply kemudian ini kita rotate sejumlah 3 120 nah di sini ada dua kali kemudian angkanya ada 120 kemudian saya harus menghubungkan tiga kurva di sini ini radius 14 ini radius 14 caranya adalah dengan kemudian dan pilih 2 lingkaran yang tadi sudah dibuat kemudian pastikan disininya radius 14 dan klik apply dan pilih 1 dari beberapa kemungkinan yang ditampilkan pada layar saya pilih bagian ini oke kemudian lanjut ke di sini tanda ini kebalik saya harus balik ke reverseup seperti itu kemudian terakhir bagian disini sepertinya saya selek seleknya terlalu banyak semuanya kebalik jadi ini dibikin reverse up reverse up seperti ini kemudian melakukan extrude extrude secara 4 dan minus 4 seperti ini kurva yang sudah selesai bisa di opos kemudian buat fillet disini dan disini untuk memilih 2 2 objek gunakan tombol control kemudian pilih blending disini radius pilih radius 2 dan klik tweet seperti ini seperti terlihat view nya sedikit kurang smooth jadi ini jadi ini bisa di atur dari kehalusan disini jadi caranya cukup klik kanan select kemudian klik kanan seal properties dan pilih dan pilih cork kemudian geser slidernya ke posisi yang paling kecil dan apply dan benda kerja kita menjadi lebih smooth oke lanjut dengan sekarang saya akan membuat lubang di disini dulu nah ini adalah R10 jadi kembali membuat circle kali ini R10 posisinya ada di 0 klik apply seperti ini kemudian extrude ini buat extrude lebih panjang jadi saya ketik aja misalnya 10 duit seperti ini kemudian ini dekat jadi objek ini dekat dengan ini substraction hasilnya seperti ini jadi ada lubang di tengah kurva ini tidak dihapus tapi nanti akan dipakai untuk membuat objek ini jadi bagian ini oke kita lanjut saja langsung benda kerja ini bisa di double click untuk hidden dia akan masuk ke body bag kemudian saya lanjut membuat extrude ini jadi disini ada 1 mili lebih ke atas dan lebih ke bawah jadi kalau tadi depthnya adalah 8 plus 4 minus 4 jadi ini saya tambahkan jadi plus 5 dan minus 5 oke jadi exit ke 5 dan min 5 klik delete oke nah sekarang ini boleh di delete kemudian sekali lagi saya membuat lingkaran dengan disk 13 posisi center pointnya ada di titik 0 hanya cc setnya saya pindahkan ke plus 5 jadi seperti ini kemudian saya extrude ini plus 2 nah saya lupa select ini nah seperti ini ini boleh di delete ini juga bisa di hidden agar lebih smooth kemudian lihat dari pandangan depan seperti ini saya perlu memotong bagian ini jadi seperti terlihat disini adalah radius 90 oke saya buat menggunakan slice plane tapi saya buat koordinat sistem baru terlebih dulu ini plane zx kemudian saya buat polet cs yang baru jadi zx disini nah seperti ini jadi ini saya membuat datum reference plane yang baru di bidang zx ini bisa di close ini bisa di close home view hasil slice plane ini saya extract profile sehingga saya mendapatkan kurva point disini kemudian saya buat circle ini radius dan 2 point jadi ini radius 90 dengan point 1 point pertama disini andело dan 51 point jadi aluminium disini selamat menikmati seperti ini, kemudian klik duit saya dapat dua buah referensi lingkaran dan saya pilih salah satu disini oke kemudian hasilnya seperti ini saya hanya perlu tahu posisi disini nanti saya akan buat sebuah spare jadi solid sebuah bola disini saya posisikan disini untuk mengetahui point ini gunakan dimension palette jadi pilih disini point kemudian pilih titik ini jadi disini ada angka x0 set 96 0.056 jadi saya buat spare 96 0.056 klik duit dan saya punya objek seperti ini jadi seperti ini objek ini dikat dengan objek ini hasilnya seperti ini kurvanya sudah tidak terpakai ini boleh di delete oh seperti ini ya seperti ini kemudian koordinat sistem saya pakai kembali ke xy karena kita lebih banyak pekerjaan menggunakan xy palet yang tidak terpakai ini boleh ditutup saja jadi agar lebih mudah juga untuk mengontrol kemudian saya select edge disini untuk menambahkan radius disini saya beli radius 2 oke hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini kemudian ini saya munculkan kembali seperti ini kemudian ini saya mirror ke sisi bawah saya gunakan modify kemudian kemudian di sini ada duplicate rotate 2D saya pilih mirror kita coba dulu menggunakan salah satu fungsi ini seperti ini seperti ini seperti ini oke Oke karena ini masih dua objek jadi ini di Union atau di substrate mau Union sekarang dia sudah menjadi satu objek nah seperti ini objek ini point tadi ini bisa di-delete kemudian kita lanjut untuk membuat tiga buah lubang disini radius 10 jadi jadi 10 kemudian center point-nya ada di Z0, Y0, X, minus 25 kita cek minus 25 klik apply kemudian ini bisa di-extric terlebih dulu kita buat lebih panjang aja 10 bisa kemudian disini juga min 10 duit kemudian subscribe oke jadi seperti ini atau sebelum di subscribe kita rotate dulu ini 120 derajat seperti ini kemudian baru ini di subscribe seperti ini oke kemudian untuk membuat bagian disini jadi ada tiga piring disini ini adalah R10 kemudian lubangnya adalah R5 Oke pertama saya ini diiden aja dulu udah diiden dulu biar lebih mudah kemudian extrude ini kita gunakan ini agar karena ini lebih rendah jadi kalau ini tebalnya 8 jadi mungkin 3,5 minus 3,5 seperti ini kemudian buat kurva satu lagi radius 5 poinnya sama Oke kemudian extrude extrude ini karena untuk memotong jadi buat lebih panjang nah seperti ini aja Oke select dua objek ini kemudian subscribe hasilnya seperti ini kemudian kurva ini sudah tidak terpakai kita bisa hapus ini boleh diiden dulu kemudian kita buat nah lingkaran lagi nah lingkaran lagi kali ini R9 posisinya sama oke ini di extrude plus 4 dan minus 4 nah seperti ini kemudian ini jadi dipotong ke R6 jadi ada R6 disini kita buat R6 oke oke buat salah satunya lebih panjang select terlebih dulu kurvanya seperti ini kemudian subscribe ini bisa di delete ini bisa di delete munculkan objek ini kemudian lakukan union sekarang kita sudah punya objek seperti ini kita bisa zoom karena ini objek yang berbeda jadi atur kehalusannya apply dan seperti ini ini juga bisa ditampilkan kemudian objek ini kita bisa rotate oke 120 dup dan untuk mempercantik tampilan kita bisa warnai misalkan objek ini misalnya saya mau ini warna merah oke kemudian ini saya mau warna biru ini saya mau warna warna jadi untuk menambah sedikit action ini juga bisa diganti dengan warna yang lebih gelap biasanya hitam nah seperti ini Oke dan fidget spinner kita sudah selesai Oke demikian untuk tutorial modeling gips cam fidget spinner kita kali ini Terima kasih dan selamat mencoba tidak lupa salam save and calculate Terima kasih 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 Terima kasih